Wakatobi merupakan salah satu dari sekian banyak wilayah indah di Indonesia Daerah kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang terkenal akan tempat wisatanya Kabupaten ini merupakan kabupaten yang terdiri dari gusun pulau cantik Mereka memiliki kondisi alam bawah laut yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata Hal ini juga yang diungkapkan oleh siapa saja yang melihat langsung Bagaimana kecantikan alam bawah laut Wakatobi Tak hanya itu, Kabupaten Wakatobi juga dikenal dengan Sologan Surga Nyata Bawah Laut di pusat segitiga karun dunia Sologan ini memang benar-benar menjadi magnet untuk para penyelam yang berasal dari seluruh dunia Inilah bukti bahwa Indonesia memang dianugerahi kekayaan alam yang melimpah ruang Luas Taman Nasional Wakatobi sendiri secara keseluruhan memiliki 1,39 juta hektare dan membuat kawasan berada di segitiga karun dunia Tak heran jika hal ini memang menjadikan Wakatobi sebagai desinasi atau tujuan berlibur yang panjang Tak sedikit yang memilih untuk menikmati liburan di berbagai tempat di Wakatobi Baik dari wisata alam ataupun wisata tuatan Ada kebanggaan tersendiri berada di Wakatobi Dan menjadi saksi keindahan yang bersajib di depan mata Pulau Tomia Seperti yang disebutkan bahwa Wakatobi memiliki kondisi alam yang banyak Hal ini juga bisa pengunjung dapatkan ketika datang di pulau Tomia Pulau terindah yang ada di Wakatobi dan di pulau ini pengunjung bisa melihat panorama alam daratan yang indah Begitu juga dengan pesona alam bawah laut yang diketahui tak kalah menajukan Pulau Tomia menawarkan bagaimana panorama dari puncak hayangan Sebuah support yang terbaik untuk bisa memandangi sunset yang ada di Wakatobi Bukan hanya keindahan alam yang tersajib Tetapi pulau Tomia juga dihimi oleh penduduk yang memiliki kearifan Warisan budaya hingga kuliner yang juga mengagumkan Selain itu pengunjung juga bisa menyaksikan pesta adat sapar jelang ramadhan dan juga tradisi bose-bose Kegiatan ini adalah kegiatan menghiasi perahu yang diisi dengan berbagai masakan tradisional Perahu inilah yang diarah mengelilingi pantai dari dermaga Patipelo menuju dermaga suku Hingga ke selat Onamoba Pulau Tomia ini berada di gugusan Kepulauan Wakatobi Membutuhkan perjalanan sekitar 4 jam dari ibu kota kebupaten Wakatobi Yang ditempuh menggunakan kapal laut yang berangkat dari kota bau-bau Pulau Ananum Lokasi selanjutnya yang dapat anda kunjungi adalah Pulau Ananum Daerah satu ini mempunyai sebuah gilukan yakni sebagai Pulau Seribu Penyuk Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan tempat ini Lokasi, koloni penyuk sisip, dan penyuk hijau bertelur Sebenarnya kawasan wisata ini merupakan sebuah pulau kecil yang mana tidak ada penghuni tetap penduduk di dalamnya Meskipun begitu, pulau ini mempunyai sebuah pantai yang sangat indah Perpaduan antara air laut yang diri cekung dan bersih dengan pasir pantai putih yang terlalu Mampu menciptakan sebuah perpaduan keindahan alam yang tiada banding Sehingga dapat dipastikan jika sedang berada di sini anda tidak akan merasa bosan Dan jangan lupa untuk menyaksikan keindahan sunset Pulau Kale Dupa Ada rasa harum melihat bagaimana Indonesia mendapatkan berbagai macam persona alam yang mengagumkan Seperti yang ada di pulau Kale Dupa Adanya geradasi miru air laut dan juga terubu karang di pulau ini memang tak perlu ditanyakan lagi Kekayaan bawah laut di sini menjadi daya tarik terbesar untuk menarik para wisatawan datang Tak hanya itu Pantai dikelilingi Pulau ini juga begitu ekonomi Pasir putih pantai ini juga berpadi dengan air laut yang jernih dari pepohonan kelapa yang ada di daratan Tak hanya keindahan alam Tetapi masyarakat desa di sini juga begitu ramah dan terduka Bahkan budaya dan kesenian juga bisa dijadikan tontonan yang menarik Tentu siapa saja akan betah berada di pulau ini Terutama untuk berlibur atau berwisata Ada suasana romantis bagi mereka yang datang bersama-sama Terutama akan sudah ditunggang dengan resort hotel serta keminapan di pulau Kale Dupa Letak dari pulau Kale Dupa ini berada di selatan pulau Wangiwan dan juga di utara pulau Tomia Letaknya juga sudah didukung dengan beberapa fasilitas seperti resort ataupun hotel Sehingga akan dapat memudahkan para pengunjung yang ingin menginap Pulau Binoko Tertarik untuk mencoba sebuah kegiatan air seperti menjelam dan snogging Pulau Binoko adalah salah satu tempat atau daerah yang menjadi spot terbaik untuk melakukan kegiatan air Hal ini dikarenakan air lautnya yang sangat jernih dan bersih Sehingga membuat banyak orang tertarik untuk mencobanya Selain itu pulau satu ini masih sangat khas dengan keahlian tradisinya Dalam membandingi Terbiasa dengan warna-warni karang dan juga biota laut yang begitu merecut Tahirat Apabila keindahan Indonesia begitu diagunkan oleh wisatawan mancanegara Kena adanya One Mahutu Wakatobi Bulukan yang pantas untuk objek wisata di Wakatobi ini adalah El Faradis Tempat atau kawasan yang dijamin akan membuat pengalaman wisata siapapun jadi lebih berwarna dan tak terlupakan Kesan eksotis dan begitu berkesan bisa didapatkan Letak dari One Mahutu Wakatobi ini Tak jauh dari pulau wangi-wangi Karena sudah begitu terkena Malka tak akan kulit menemukan pulau ini dengan bantuan tertentu dari warga sekitar Pulau Hoga Masih dengan tempat wisata pulau Kali ini memang pulau Hoga yang diketahui memang layak disebut Faradis Pulau ini memiliki beberapa gugusan pulau yang mana kita bisa menemukan tempat selam terbaik Pengunjung bisa menemukan sekitar 750 spesies korang dari sekitar 850 yang ada di dunia Bawa lebih dari 83 jenis ikan yang berwarna-warni dan begitu cantik Airnya juga jangan terkena Yang membuat pandangan mata di bawah laut ini terkandung Sementara garis pantai disini juga terlihat begitu menawak Ada pasir kucing memanjang yang dikelilingi oleh kebohonan dan laut yang landau Tentu perpaduan ini memang layak menjadi persinggahan siapa saja Ada banyak fasilitas dan pengenakan yang tersedia Tentu dijamin bahwa liburan menjadi lebih seru dan mengenakan Lentak dari pulau Hoga ini berada di sebelah timur Pulau Kalidupang Di sekitar pulau ini ada beberapa pulau kecil seperti Pulau Tomiak, Pulau Wangiwani, Pulau Binongo, dan Pulau Kapoda Pantai Cemara Wakatobi Pantai Cemara Wakatobi Ingin berjemur dan menikmati santai di pantai? Namanya adalah Pantai Cemara Wakatobi Namanya adalah Pantai Cemara Wakatobi Yang diketahui menjadi salah satu pantai dengan panorama terindah Pantai ini memiliki panjang sekitar 200 meter dengan adanya balutan pasir putih yang menakutkan Tentu pantai sebuah dan bersih yang mendukung suasana liburan tapi lebih menyenangkan Kesan pertama kali di pantai ini adalah bersih Dengan kata lain bahwa pantai ini akan menjadi tempat terbaik untuk melihat sunset Pantai Cemara Wakatobi ini berada di Jalan Raya Wahak, Desa Sombuk, Kecamatan Wangiwani Jarak untuk pantai ini sekitar 10 km dari pusat kota Wangiwani Dimana adanya banyak fasilitas yang bisa diandalkan Yaitu warna kanan, pondokan, angin, dan wahana permainan air seperti banana boxing Sunrise and Dolphin Viking Wisata selanjutnya yang anda dapat datangi adalah Sunrise and Dolphin Viking Yang mana berada di Pulau Wangiwani Lokasi ini menawarkan keindahan waktu matahari terbit dan berbagai periaku kelucuan Sekelompok lumba-lumba yang berada di lautan lepas Umumnya, para lumba-lumba berenang di pagi hari Dan mereka juga sangat senang ketika berinteraksi dengan pengunjung yang ada Muli Sahatu Bernama Muli Sahatu, tempat wisata ini memang sebaiknya tak dilawarkan begitu saib Semua pantai ini dianggap sebagai pantai seratus mata air oleh warga Wangiwani yang memiliki keindahan tersebut Muli Sahatu ini memiliki dasar pantai yang terdapat ratusan mata air yang terluka Bahkan di dekat tempat wisata ini juga Masih ada objek wisata yang bisa dikunci Yang perkampungan suku Bacung Dan wisata goa alam yang bisa menambah keseruan saat itu Muli Sahatu memiliki jarak kurang lebih 20 km dari ibu kota Wangian Pemunjung bisa menikmati pesona alam yang terkaji Dan waktu sampai dimopi sahatu Keindahan yang ditawarkan oleh tempat wisata yang ada di Wakatobi memang tak bisa dielakkan Menjadi salah satu daya tarik terbesar pariwisata di Indonesia Kepada pariwisata baiklah kaya maupun mancananya Akan sangat disayangkan apabila keindahan dan pesona alam yang ada ini tak dijaga dengan baik Tempat tempat wisata yang ada di Indonesia ini memang memberi banyak alternatif untuk mereka yang ingin melibut Baik yang ada di lokasi sekitar ataupun masyarakat dari luar wilayah Wakatobi Siapkan rencana liburan sebaik mungkin dengan orang tersayang dan keluarga Nikmati pesona yang ditawarkan oleh Wakatobi Desina resmi wisata di Wakatobi Yang terkenal akan keindahan alam bawah laut Sarai Deku 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 Dek